Hai guys kembali lagi di Sisvita Nah kali ini kita akan bahas jadwal dari Nonggaf di tanggal 5 Januari 2023 So check it out Jadi guys di hari itu seperti biasa Nonggaf ini gak ada jadwal Tetapi akhirnya kita kembali ya dapat update dari Instagramnya Nonggaf Meskipun hanya sebuah foto sponsor Jadi meskipun Nonggaf ini cuma merepost video hewan yang lucu di Instagram storynya Atau posting foto promosi ya dari sebuah brand Itu udah kayak hal yang sangat membahagiakan untuk fans gitu Karena akhirnya Nonggaf ini update juga ya guys Ya tapi meskipun begitu kita kayak berharap gitu ya Ada foto selfie-nya Nonggaf Atau mungkin video pendek gitu ya Yang mana kita bisa tahu Nonggaf ini lagi apa dan sekarang gimana gitu ya guys Tapi kayaknya itu hanyalah sebuah kajaiban gitu Bercanda Nah tapi meskipun begitu Selalu sehat untuk Nonggaf Dan enjoy your trip Para fans pasti selalu menunggu Nonggaf Dan akan selalu siap gitu ya Dengan kejutan Atau proyek besar dari Nonggaf ke depannya Nah oke guys jadi meskipun kita gak dapat update dari Nonggaf Kalian tenang aja karena aku bawa topik yang menarik nih soal Nonggaf Yaitu soal apakah Nonggaf ini beneran single atau enggak gitu ya Jadi kalian pasti penasaran kan soal hal ini Nah kalau begitu mari kita bahas Nah sebenarnya pertanyaan soal Nonggaf ini single atau tidak Ini tuh sering banget ditanyakan oleh reporter atau MC dari sebuah acara yang Gaf datangi gitu ya Yang mana dari kemarin tuh kita selalu dapat gitu soal pertanyaan ini untuk Nonggaf gitu kan Dan aku juga sering bahas gitu ya soal topik ini di video aku Dan tentu saja semua jawaban dari pertanyaan ya Apakah Nonggaf ini single atau tidak Nonggaf selalu menjawab kalau dia single Salah satunya yaitu saat Nonggaf ini hadir di acara Trizab X Gaf X Hazar Yang mana disana Nonggaf ini ditanya apakah dia single atau tidak Dan Nonggaf ini mengkonfirmasi sendiri kalau dia 100% single Dan disana juga Nonggaf ini bilang Kalau sebenarnya ada beberapa wanita yang mencoba untuk menggoda Nonggaf ya Dengan mengirim pesan padanya di Instagram Tapi katanya Nonggaf ini jarang membuka pesan itu Kemudian Nonggaf juga bilang lagi Kalau awalnya dia ini berencana untuk menikah di umur 30 tahun Tapi setelah melihat pekerjaannya ya yang sekarang ini Nonggaf ini merasa kalau pernikahan itu bisa ditahan dulu gitu ya Jadi bisa dikatakan Nonggaf ini akan menikah di atas umur 30 tahun Nah jadi bagi kalian nih yang mau menjadi pasangannya Nonggaf ya Yang udah antri panjang Kalian bisa tunggu ya sampai 5 tahun lagi atau lebih gitu ya guys Aku bercanda gitu ya guys Nah jadi intinya sekarang ini Nonggaf ini sedang single Dan aku rasa ini tuh hal yang wajar gitu ya Karena melihat jadwalnya yang pedat banget gitu Ditambah lagi masih banyak hal juga yang Nonggaf ini mungkin belum lakuin gitu ya Seperti bermain movie internasional Bermain series dengan para artis terkenal lainnya Dan juga menghadiri acara model di berbagai negara gitu Jadi ada banyak hal yang bisa Nonggaf lakuin gitu ya guys Dan aku yakin banget Nonggaf ini bisa mencapai itu semua Dan aku harap semua impiannya Nonggaf itu bisa dia gapal Nah jadi untuk Nonggaf selalu sehat dan juga selalu sukses Dan tenang aja pastinya para fans dari luar sana akan selalu mendukung kamu Nah oke lah guys jadi itulah update dari Nonggaf di video ini Dan sebenarnya ada banyak topik yang menarik lagi soal Nonggaf Tapi sepertinya aku akan bahas di video selanjutnya Karena aku rasa liburannya Nonggaf ini masih panjang gitu Dan aku rasa juga kita bakalan jarang dapat update dia Jadi aku simpan-simpan dulu ya topik ini Biar kalian bisa denger gitu Bisa tau gitu ya sambil menunggu update dari Nonggaf Ya intinya selalu setiap terus lah Dan see you untuk update dari Nonggaf lebih banyak lagi Bye bye Terima kasih Terima kasih